Dalam operasi ketupat tahun IKO, polisi juga menargetkan penjagoan di kawasan wisata, semacam keberadaan pos PAM dekat Taman Rimbo, Kota Jambi. Selain melakukan penjagaan di pos, para petugas pengamanan gabung juga aktif melakukan patroli di luar dan ke dalam lokasi wisata. Sebelumnya di Taman Rimbo, Kota Jambi IKO juga telah disambangi langsung Kapolda Jambi setelah mendapatkan laporan maraknya pemungutan liar yang beraksi di seputar objek wisata Satwa IKO. Kasat Lantas Polres Jambi AKP Hardi mengingatkan agar para pengunjung objek wisata selalu waspada terhadap segala bentuk tindak kriminalitas. Selain di titik vital objek wisata, Sat Lantas Polres Tajambi juga menempatkan personel di setiap perbatasan kota, penempatan petugas untuk membentuk kelancaran dan keamanan arus mudi dan arus balik lebaran. Yang okses maksudnya ke Kota Jambi, kami sudah menempatkan personel-personel di wilayah batas, kemudian berhati-hati membentuk lintas. Apabila merasa capek atau terlalu, kita akan beristirahat di pospam, posian yang sudah kami tempatkan, sehingga perjalanan dapat terlalu dengan lancar, aman, dan apa-apa IKO dapat kembali kepada Jambi dengan baik.